Halo guys, ini dia Toyota Avanza tipe E Kalau sebenarnya kan saudara kembarnya udah, Xenia tipe X Kali ini adalah Avanza yang tipe E Ini berarti Avanza entry level ya, alias Avanza termurah Untuk harganya, kalau di OTR di Akarta masih di bawah Rp 200 juta ya, alias Rp 191 juta Cuma untuk Kota Air Bandung udah rada tinggi nih, di atas Rp 200 juta, mungkin di Rp 21,5 Untuk unit ada di OTR 2017 Bandung ya Untuk kota marketingnya, power to bar, ada di description Headlamp, ya catiknya, all type dari tipe E aja udah LED loh LED crystal multi-vector Di sini lampu kecil sama saya masih bawa lampu ya Cuma lampu utama ini udah LED Tapi di sini belum ada fok lamp ya, karena ini tipe E Grillnya juga beda nih Kalau Avanza tipe G kan chrome, kalau tipe E ini silver ya, kayak gini Di sini juga, ya dokumennya nih bagian bawah sini nih Dia masih warna hitam, doff Untuk velok Nah, ini dia bakalan ditutup doff Cuma doffnya kebetulan lagi dicobat ya Ini pake ban Brixton Ecopia FP150 Cuma tergantung juga sih dapetnya Brixton Ecopia Atau nggak GT Radia CMPR ECO Profil ban dia 18570R14 Ada Mundo VVTi Nah, ini dia belum ada sendi spion nih S-nya juga yang belum ada sendi spion Tapi dia spion, suarna body Disitu juga ada talang air ya, sebagai standar Nah, untuk handle dia mau ada tarik, suarna body Untuk kuncinya kayak gini nih Nih, dia masih sama remote Cuma nggak tau nih Dia udah imoblase atau belum Soalnya dia nggak ditusin ya Apakah kunci Avasa ini udah imoblase atau belum Di sisi interior Dia banyak fabric Kayak gini Door handle-nya warna beige Untuk polino Atau cuma sisi driver ya Ini auto-append on Ada window lock Tapi belum ada central lock Ini masih dari sini nih Central lock-nya nih Di sini aksannya hitam doff Di sini ada cup holder Door pocket dan speaker Pengatur lojok dia manual Cuma reclining serta sliding Tapi nggak ada register ya Transmisi manual Tiga pedal kayak gini Di sini ada tosum buka tanky Untuk kapasnya disini nih Juga ada laci penyimpanan Sebenarnya sudah atik ya Tapi dia belum atik track Yang disini satu dummy tombol Ada ini karton alarm Disini bandar support tapi haru plastik ya Yuk, sekarang coba kita nyalakan Yuk Kita shutter Nah, speedometer Kalau Avanza tipe ini Sama kayak tipe G juga Kayak gini Warna biru Coba nyalakan ya Saya buka pintu dikit nih Nah Nah, begitu kita nyalakan Dia juga uniknya Head unit kayak gini nih Dia udah atas screen Nah, untuk disini Dia belum MAD ya Dia cuma odometer Ada trip A sama trip B Ada echo juga Dan odometer lagi Nah, ini speedometernya Pendaranya warna biru Kayak gini Nah, begitu kita lampu Yang akan besar dia udah LED nih Mantap ya Setirnya kayak gini Modelnya tiga palang Tapi dia polos ya Belum ada audio string switch Maupun butuh telepon nih Aksen disini Silver Pengaturan setir Dia disini baru tilt ya Nih, dia tilt aja Belum tes Sopic Setirnya Dia belum dapet sekulit Dan sudah dapet dua airpack juga Wiper Dia sudah intermittent Lengkap dengan wiper belakang juga disini Saklar headlamp Tapi dia belum ada foglamp ya Dia masih standar Tapi dia tetap punya triple-tel signalnya Yang di send Tapi di driver gak ada handgrip Soundvisor dia polos Disini ada lampu baca satu buah Speedometernya fix ya Belum ada improvement di night view Ada key AC juga disini Dua buah Ini gue dapet head unit nih Kayak gini Dia belum monitor Masih layar 4pixel nih Yang layar monochrome Cuma ini touchscreen ya Tuh Disini juga bisa bluetooth Tapi ini Touchless ya Alias touchscreen Bisa USB serta AUX Ini juga bisa bluetooth juga ya Selain USB sama AUX Disini ada indikator Pesannya seatbelt Sama hazard Nah kalau Ini aksannya black doff Kalau avanza tipe e Kalau Sendingnya kan dia Black glossy ini Masih hitam doff Ada card holder Aksannya dia disini Sudah digital ya Tetap ya Dia belum monitor Dulu ada improvement Pengaturan semburan Ini cuma suhu Sama speed fine aja Kayak gini Ini buat maskul ya Tuh Ini buat open close air On off AC nya Dibuat matikan AC Ini kayak gini Disini ada power lock light Ada satu dummy tombol Laci penyimpanan Transmisi ini manual 5 speed Kayak gini ya Kopinya oke Lumayan Kayak gini Power brake nya mechanical Ujungnya warna hitam Doff Ada 3 laci penyimpanan Tapi gak ada console box Kayak gini ya Gak ada ampere sama sekali Jok ini banyak fabric ya Warna hitam juga nih Kayak tipe G juga Seat belt fix Hand grip fix Sun visor Disini polos ya Belum ada vanity mirror Ini rpk cc pun depan-depan Disini juga ada Aksan silver ya Di bagian Dashboard AC disini standar Bloomsoft opening Dan ini layout Dari doktor ini Yuk coba kita lihat Ke belakang Yuk kita ke belakang Di baris kedua Sama ya Disini bahannya fabric Handlenya warna beige Ada power window Dengan aksen black doff Di bawah ada cup holder Door pocket Dengan speaker Saya coba dulu di belakang ya Oke lah Gaganya nih Aku ansa tipe E ini Disini lengkap ya Ada si pocket Di sisi driver Di depan-depan Depan juga sama Nah ini nih Dia Ininya Apa Doffnya nih Kayak gini Disini ada power Satu buah Ini penggerak Belakang cuma tantangnya Masih agak tinggi nih Ini layout dari dashboard Dan doktor ini Kayak gini Tuh Avanza 1,3 E manual Entry levelnya Dari Toyota Avanza Cuma setahu saya Avanza tipe E ini Udah gak ada ini lagi ya Udah gak ada Opsi yang E standar Yang udah gak ada Base Disini ada Double blower Kayak gini Ini ada Tiga speed fan Tiga QC AC Kayak gini Mirif sama Avanza generasi Filmnya Kayak gini Yang grip disini Fix Seatbelt Dia masih keliatan Tonjolan Headrest Dia juga sudah Tiga-tiganya Bistable Perlipatan Dia 50-50 Bisa di Sliding Dan Reclining Ya Nih Ini sliding Paling maju Ini paling mundur Disini juga Joknya Sudah bisa fix Ini coba saya manjukan deh Biar Bisa saya tes Akomodasi belakang Oke Udah maju Yuk Sekarang coba kita ke Bagian baris belakangnya Urang kepala Oke Lumayan lega Yuk Kita ke baris ketiga Nah Duduk di baris ketiga Ini aksesnya Bukan tersempel ya Kalau mau lipat Nah ini Agak keras Sip Nah Kayak gini Duduk di baris ketiga Oke Lumayan Nih Ini walaupun Posisi duduknya Nggak jokok-jokok amat Ini udah paling maju Disini Dia ada lampu baca Satu buah Ini ada Sitbel tiga-titik Disini Di belakang tapi Nggak ada yang grip lagi ya Disini juga ada Dua buah cup holder Sama corong lagi bensin Nah disisi kiri juga Niatnya Fansa nih Dia tetap punya Ini nih USB buat Ngecas nih Disini Dia sama cup holder Ada laci penyimpanan juga Seat bath Masih keliatan tonjolan Headrest disini Agistable Dua-duanya Perlipatan 50-50 Cuma udah nggak bisa Di Racklining lagi ya Dia fix Untuk ruang kepala sendiri Pas-pasan sih Ketinggalan segini Yuk kita ke bagasi Rem belakang dia tromo Stop lem Ini TGBSnya kayak gini Stop lem belakang kayak gini Mirip kayak Avanza tipe G juga Cuma jangan ada refleksor disini ya Ini juga Lapisan chrome nya tetap ada loh Walaupun ya tipe E Aksen disini silver Cuma belum ada sesuai parkir ya Masih standar nih Bagasi dia ada handle sendiri Nah kayak gini Pelipatannya 50-50 Tapi nggak bisa direklinin lagi ya Cuma satu step aja nih Tuh Ini disana belakangnya nih Avanza tipe E Untuk di belakang Dia lengkap dengan re-wiper Belum ada re-divogger Ada antena mau disakpin Yang tipe E ini Nggak ada kamera mundur Mau prosesan parkir ya Karena dia masih tipe entry level nih Sisi penumpang depan Waktu pengetronjok Dia reclining sama sliding ya Udah nggak register lagi Ini layout dari dashboard dari depan kayak gini Botong mesin Sama ya Satu NR Setibu tiga cc Pas slinder Dua VVTi Tandangannya dia 96,5 HP ya Torsi 120 Nm Tipenya juga dia tetap dapat model ABS nya Untuk rong mesin masih warna dasar ya Belum dicap Kecuali yang warna putih Udah dicap tuh Begini dulu nangkap mesin Dan sudah lengkap dengan per dam Dan ini penggerak belakang ya Oke Demikian video saya mengenai Avanza 1,3 E-Manual Terima kasih telah mengisikan Sampai jumpa di video saya berikutnya